Halo guys, selamat datang kembali di modgaming channel kita di season 4 di episode kali ini saya mau mulai membuat konten tentang dungeon dungeon yang di buff sebenernya diganti mekaniknya tapi menurut saya di buff karena jadi lebih ribet semua dungeonnya dan di kesempatan kali ini saya mau share buat grave of curse dulu ya, let's check this out guys oke jadi ini baru hari kelima apa keempat gitu yang kebuka baru venom sama curse tapi di grave of venom itu saya baru bisa sampai level 4 saya belum punya equip tank yang oke buat nahan serangan bossnya dan jadi saya mau bikin konten buat grave of curse dulu karena di grave of curse saya malah udah bisa sampai level 6 7 masih belum karena hero-hero dps nya di ultimodar nah jadi si si grave of curse ini dia udah nggak lagi ultimate nya itu kalau misalnya ngasih damage akan dapet shield bossnya gitu kalau di season 1 sampai 3 kan gitu ya mekanik intinya itu skill 1 dapet buff skill 2 lupa ngapain skill 3 nya itu akan nyerang terus kalau misalnya damage nya itu akan di convert jadi shield nah sekarang udah nggak ada lagi nih jadi shield shield dan buff nya gak cuma 2 ya tapi di skill 1 detik ke 6 dia langsung dapet 3 buff attack up, damage bonus, akurasi bonus tadi 1 dia langsung dapet 3 buff untuk 18 detik ya guys ya jadi ini bakal permanent buff nya jadi memang harus dicegah tapi repotnya dia akan dispel all the buff jadi nggak bisa kita kasih buff prohibition sebelumnya karena dia akan dispel jadi harus kita remove buff gitu kita dispel dispel buff setelah buff nya muncul sayangnya di skill keduanya dia akan steal 2 buff dari musuh nyerangnya akan ke tank jadi tank kita bahaya nih kalau tank kita punya buff karena tank nya akan di ajar dan dicuri buff nya dan kalau dia punya buff pasif nya ngerepotin setiap buff yang dia punya naikin recharge speed nya 10% jadi disini dia naik recharge speed 30% disini dia bisa naik recharge speed 20% kalau misalnya tank kita punya buff yang bisa dicuri sama dia dan setiap setiap debuff yang kena ke kita itu nurunin recharge speed nya 10% oke op each debuff ya setiap debuff yang kena di dia berarti ya jadi jadi kita harus ngasih dia debuff yang banyak setelah ini ya setelah dia gak dispel dan harus masihin dia gak punya buff lama lama ultimate nya nge stun coy nge stun semua temen temen kita atau musuh musuhnya dia ya hero hero kita yang buff nya kurang dari 2 kalau misalnya hero kita buff nya kurang dari 2 bakal kena stun selama 5 detik dan si senosnya dapat 20% recharge progress dari setiap hero kita yang kena stun jadi PR nya adalah nge remove the buff disini eh nge remove buff ya nge remove buff disini terus habis itu mencegah dia jangan sampai dapat buff di detik ke-12 ini dan masihin gak ada yang kena stun dengan cara 2 macem nih antara kita memastikan semua hero kita punya minimal 2 buff atau pake control immunity nah buff dispel penting attack penalty penting defense up ya penting damage reduction iya tapi kok disini control immunity gak ada ya nah ada hero yang luar biasa banget jadi playmaker di grave of curse yang pertama adalah si aladiah karena aladiah punya control immunity gitu dan control immunity nya ke semua temen temennya jadi sebelum boss nya ultimate dan ngeluarin stun kita kasih aja control immunity jadi gak usah mastiin gak usah maksain semua hero punya buff minimal 2 tapi kita hajar aja control immunity gitu dan ini harus banget di build karena di grave of venom juga kepake banget si aladiah dan semuanya pasti dapet dong di season 3 ya kali gak dapet aladiah di season 3 bubar aja jadi ini hero penting kita control immunity dan ngasih shield juga ya terus hero penting kedua adalah perseus perseus itu punya buff dispel nah jadi disini dia punya ultimate nya itu ngedispel all buff jadi semua buff jadi banyak banget hero yang gak terlalu oke karena misalnya disini nih kita cari dispel buff mana buff dispel kayak misalnya si garika 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 ngebuff dispel tapi cuma 1 padahal kita butuhnya 3 langsung nih jor jor bagus nih dia bisa dispel semua buff tapi jor gak bisa saya pake karena level skillnya belum oke belum saya naikin level skillnya jor bisa dipake disini garika no si victor victor kayaknya bisa victor ini convert 2 buffnya ke random debuff tapi cuma 2 ya victor juga masih kurang sebenernya karena bossnya itu ngasih 3 buff langsung eh 3 buff langsung terus ini cuma dispel 1 buff si forest kayak ngedispel 1 tapi itu pun timingnya gak bisa dipasihin gitu kayak gitu gitu deh pokoknya cari jangan cuma jangan sampai ketipu kayak awal-awal tuh saya pake garika ternyata yang di dispel cuma 1 lah padahal buffnya 3 nah ini dia punya ngedispel 3 semua ya ngedispel all buff dan juga ngasih buff prohibition jadi bagus banget buat dipake di detik ke 6 dipake disini ya setelah buffnya muncul kita dispel terus nge prohibition buff jadi disini dia gak bisa mencuri buff karena akan ada buff prohibition jadi 2 hero ini selesai nih tinggal kita pasang healer sama dps yang kira-kira cocok aja gitu kekurangannya adalah gak bisa di auto karena skill 2 nya si perseus itu nge-rejuice ultimate energy jadi saya juga masih bingung nih sebenernya enaknya saya pake siapa gitu karena yang bisa ngedispel all buff itu cuma jorn jorn yang sama-sama ngurangin ultimate energy atau perseus tapi bedanya kalau si jorn cuma buat nge-remove doang gak bisa nge-buff prohibition di skill 2 sedangkan si perseus ada buff prohibition nya langsung jadi kita pake defense aura dan langsung kita mulai ya gimana caranya di level 70 bisa hajar level 125 let's go jadi saya mainin di perseus dulu buff nya biar hilang dan dia kena buff prohibition jadi skill 2 nya ini waktu dia mau nge-steal the buff nge-steal buff gak berhasil terus baru ala dia kasih control immunity gitu kira-kira mainnya sisanya yaudah autoin aja soalnya gak bisa di timing coba dari kalian yang udah beresin grave of curse di season 4 ini pake hero apa buat ngatasin si ini si boss grave of curse ini yang bisa auto ya karena saya sebenernya pengen males juga tiap kali main grave of curse harus dipencet-pencet begini kan misalnya gak gak tau lagi mau nge-remove buff 3 biji itu pake hero apa tapi emang ini enak banget nih wadal perseus sama ala dia selesai gitu misalnya tinggal ngasih damage sama ngasih heal doang sudah gak pusing lagi pusingnya adalah mencet-mencet pusingnya adalah mencet-mencet dan ini sadis ya level masih 70 udah bisa hajar yang 125 jadi sangat-sangat mantap oke nanti abis ini kita coba gas yang level 7 oke sedikit lagi kumpulnya kumpulnya mana buffnya munculkan buffnya oke ya harus pas buffnya muncul ya setelah buffnya muncul soalnya kalo kita kasih buff prohibition sebelum dia ngeluarin buff itu akan dispel buff prohibition nya defense persen dong, aduh, resistance lagi Coba kita tes ya Kita tes di 1.40 pakai makanan, defense accuracy Coba kita tes, kok tak tahu enggak Aduh, yang di-dispel kok cuma 2 Langsung mati dong Kalau ada attack upnya, mau macam mana? Hmm, langsung hilang kan? Akurasinya berarti masih kurang ya Baik, kita tes e lagi Apakah itu sekedar apa saja? Nah, hilang semua Kalau berjalan sesuai rencana, buffnya hilang semua Hmm, tetap mati Bahkan gariusnya aja mati Oke deh Emang belum bisa di 1.40 ya Kita masih di 1.25 Jadi, tadi kira-kira seperti itu untuk Grave of Curse di Season 4 Skillnya beda jauh Tadinya kalau di Season 1-3 Yang penting kita ngeluarin shield sebelum dia ulti Sekarang udah nggak bisa lagi Ya, masih PR buat di level 7-nya Mungkin memang harus level 90 dulu kali ya Ini kan masih level 7-nya Dan nggak bisa dinaikin Karena Ini, saya baru bisa Punya hero level 90 besok Oke guys, itu dia untuk video Grave of Curse di Season 4 Kita akan lanjut dengan video Grave of Venom Tapi mungkin nantilah kalau udah bisa agak gedean ya Ini Grave of Venom-nya masih level 4 Dibikin konten buat apaan gitu Kayak level 4 semua orang juga bisa Kita ketemu di video berikutnya See you guys